guys ini tuh vlog pertama aku dan unboxing shopee house 11 so yeah let's get started ini kayaknya agak enggak terlalu banyak sih yang dibeli jadi pertama dari yang paket kecil ini nanti harganya aku letak di sini aja aku beli loose powder dari azura yang sheetnya 03 ini kayaknya sheet yang paling gelap yang ivory karena aku muka kulit yang putih dan spatula sama tempat masker karena aku mau banja itu totalnya Oh disini ada bonnet X-site jadi yang azuranya itu sekitar 16.500 dan mangkok sama spatulanya itu 5.000 jadi totalnya 21.500 jadi tokonya sama itunya disini aja next ini ya kos masker again karena saya mengeluarkan sama yang dari salsa Repsody yang shadenya klasik palet Oh ya ini aku mau buka dulu deh I love the packaging kayak contip kita saya kesadir disk palet karena kayak murah dan warnanya bagus saya kesadir disk palet ya ini aku kesadir aja ya ini dia sheetnya i think ini nggak nampak di kamera karena kameranya saya tidak terlihat di terlalu bagus nanti aku kasih fotonya aja supaya lebih tahu lagi warnanya dan dia ada kartusnya jadi kayak melindungi si mirrornya dan dia ada mirrornya juga harganya kayak sekitar 30-an gitu di e-commerce dan di itu packagingnya ada colornya gitu jadi ya color gitu kayak colornya apa aja dan itu aku aku ambil yang shade classic karena dia netral gitu sih karena kalau yang ember setauku untuk yang kulitnya lebih cool tone sedangkan aku yang warm tone ini pake yang ketiga ini ada dua serum dari hanesui yang collagen serum dan vitamin C let's see aku excited sih karena kayak pengen coba aja gitu yang curah dan bagus kita lihat packagingnya ini tuh 20ml masih 20ml udah bepom halal 20ml dan ini packagingnya dari plastik eh no no oh ini kaca dan ya bentuknya pipet teksturnya nggak terlalu cair gitu sih cair gitu sih di luar ini enggak lengket sih tapi enggak yang cair kali dan enggak yang kenteng kayak gitu jadi di tengah-tengahan teksturnya which is aku suka yang kayak gini dan ini sabun sebenernya ini tuh kayak kemarin aku dikasih sama saudara sekitar setengah lusin gitu dan mama aku suka banget sama ini jadi kayak dia repurchase lagi disuruhnya aku beli so karena aku sering lebih pake sabun cair sih daripada ini batangan dari steril aja ini dia dibeli ada sekitar lima sabun tarap gini ini dari ini dari ini itu kayak brush makeup untuk pemula sih dan aku kalur dan dia tuh kalian misalnya untuk pemula itu bagus lah dengan harga yang segini terdaktal dan dapet murah dan harganya dibawa 100 ribu sih kalau gak salah jadi ini tapi yang lebih aku suka yang untuk eye makeup i think aku gak akan pakai ini karena ini terlalu kebesaran tapi ini ada ini tapi gak nyangkut di asli selatihnya gitu kok itu dengan urusannya tadi ya ini bulunya juga lembut sih gak yang kasar murah juga bagus juga jadi kayaknya dari antara semua brush ini yang gak akan kepake itu yang ini i think semuanya pakai sih dan ini tuh kayak rak sepatu yang berjejer gitu nanti videonya gambarnya aku letak disini ini tuh aku beli dua-dua warna biru dan gambar Dora Emery karena aku suka yang kayak gini yang kayak gini tuh yang sepatunya tuh aku beli dua aku beli dua sekitar 14 ribu atau 12 ribu pokoknya nanti disini aku kasih cantumi harganya oke ini paket terakhir tapi ini gak aku beli di shopee ini aku belinya di lazada ini tuh paket dari miniso bag aku beli shoulder bag karena aku beli di lazada karena lebih murah di lazada daripada di miniso official store kemarin lagi sebelas-sebelas kayak lebih murah gitu kemarin aku dapat dengan harga 8 4 sampai 8 full this is the bag yang aku suka dari fitnya ini karena kualitas miniso itu pasti bagus-bagus banget dan ada kancingnya gitu dan ada puringnya gitu jadi kayak barang-barangnya tuh aman disini yang kedua kenapa sebenarnya aku kayak banyak yang miniso haul-haul gitu kan gitu-gitu yang model kayak gini tuh mereka jangan dan banget yang ambil warna hitam sih kalo gak yang muncul gitu dan aku suka warna hitam karena lebih classic bisa dipandung ke mata gitu dan ini strapnya tuh bisa di adjust gitu bisa dipanjang pendek dan kenapa aku beli tas ini tuh gara-gara itu kayak aku hanya tas miniso gitu kan pas talinya tuh gak bisa di adjust jadi kayak kira-kira panjangnya cuma segitu aja ini ada adjustnya ada barang-barangnya juga ini adjustnya dan adjust this is good guys untuk kayak daily untuk pilih pilih daily ke best tau gak sih? cocok lah yang kedua aku beli brush hair yang mini dari miniso juga karena aku beli dari bangku karena lebih safe gitu lebih kayak zero waste product dan hampir setiap sisir di rumahku itu selalu hilang gak ada jadi kayak aku harus beli sisir sendiri aku beli ini yang mini supaya bisa dibawa pergi pergian juga sisirnya enak sih gak yang buat sakit yang merentok yang gak gak rapet-rapet juga ini jadi bagus dan aku sebenernya aku mau buka ini aku mau kasih tau ya ke kalian warnanya penasaran karena kayak aku nih mau iklan kan di TV gitu ya azure ini katanya produk baru dan bagus salah satu lokal produk yang harus dicoba kalau kalian misalnya mau aku review bedaknya di video terpisah aja biar supaya durasinya tidak lama dengan brush dari pokalur ini bisa gak isi untuk makeup pengguna nanti kita tengok dan ini aku suka tuh karena dia di packing juga si brushnya satu persatu supaya tetap aman dulu ini tuh bagus sih packagingnya kayak flosnya tuh gak yang Rp16.000an gitu yang tadi sebenernya harganya kayaknya di official store nya ada Rp5.000an sih ini berapa? ini 30 gram expired nya masih lama ini udah 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 halal dan lepon kita lihat sponsnya karena aku tuh kalau nengok loose powder itu lebih ke sponsnya sama material sponsnya ini halus bukan yang tipis yang kayak emina gitu kan ada emina yang warna kuning itu kayak tipis ini sayangnya tuh dia tuh warna hari tiga shit gitu cuman dan ini warna paling gelap nanti kita coba ya hmm hmm partikelnya halus sih tapi kita uji ketahanan nanti di video selanjutnya makanya stay tune terus di vlog aku semoga kalian suka juga dan that's it guys haul kali ini dan jangan lupa like comment and subscribe dan share ke temen-temen kalian yang banyak supaya aku makin semangat lagi buat videonya ya memang hari vlog ini kayak haulnya tuh enggak terlalu banyak gitu tapi aku next video bakalan nge-review azura loose powder sama selsa rapsali classic palette jadi vlog selanjutnya bakalan bahas ini sama nge-review si serum hana sui setelah berapa hari pemakaian aku juga beli dua sebenernya ini salah satu untuk subscribe dulu jadi kayak ya udahlah gitu yaudah sekian dulu video kali ini thank you for watching dan don't forget like comment and subscribe dan share ke temen-temen kalian banyak semoga wishlist tahun ini supaya bisa 1000 subscriber daaaah terima kasih terima kasih terima kasih